PERSIP BANDUNG Nah kita langsung masuk nih ke berita pertama yaitu menjelang laga kedua terakhir PERSIP BANDUNG untuk menutup musim ini besok akan berhadapan dengan Persita Tangrang di Stadion Indomilk Arena tepatnya pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 20.30 Nah menjelang pertandingan tersebut nih ada sedikit himbawan dari bos PERSIP BANDUNG atau Direktur PT PERSIP BANDUNG bermartabat yaitu Teddy Cahyono yang mengimbau kepada para bobotoh untuk tidak melakukan away day ke Stadion Indomilk Arena nanti Karena sebelumnya PERSIP BANDUNG sempat mendapatkan rekomendasi ini dari pihak keamanan bahwa sebaiknya bobotoh ini tidak ikut hadir saat pertandingan nanti seperti itu Teddy Cahyono sendiri mengerti nih rasa kekecewaan para bobotoh yang mungkin udah mempersiapkan dari kemarin agar bisa langsung menyaksikan pertandingan antara Persip Bandung versus Persita Tangrang di Stadion Indomilk Arena nanti Pasalnya Teddy Cahyono juga mengakui bahwa pertandingan ini menjadi salah satu laga krusial untuk mempertahankan posisi Persip Bandung yang sekarang berada di kedua Berarti kemungkinan besarnya akan finish sebagai runner-up tetapi memang masih tetap dibayang-bayangi oleh Persija Jakarta Makanya dua laga terakhir Persip Bandung ini menjadi salah satu yang krusial untuk mempertahankan posisi tersebut Kayak gitu jadi nih para bobotoh yang mungkin dari kemarin gak sabar pengen nonton Persip Bandung dan Persita Tangrang langsung nanti di Stadion Indomilk Arena Nah gak apa-apa untuk hari ini untuk besok kita nontonnya Bon Jovi dulu seperti biasa ya gak apa-apa yang penting tidak mengurangi Doa dan semangat kita untuk melihat para pemain tampil apik nanti di lapangan Semangat terus ya Nah berita selanjutnya masih ada kaitannya sih sama pertandingan besok nih karena salah satu wonder kitnya Persip Bandung sudah dipastikan akan absen Nah itu siapa lagi kalau bukan si pemilik nomor punggung 7 BK Putra Nah kemana BK Putra perginya kemana-kemana-kemana tenang bukan diambil sama klub lain gara-gara udah mulai isu-isu perusaha transfer Bukan-bukan tapi BK Putra ini sangat membanggakan karena dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan di Jakarta Dalam rangka mempersiapkan timnas U23 ke SEA Games 2023 Nah selain BK Putra ada juga keeper Persip Bandung yaitu Satrio Azhar yang mendapatkan panggilan dari PSSI untuk melakukan pemusatan latihan selama tanggal Selama mulai dari tanggal 1 sampai 26 April 2023 mendatang Nah adapun persiapan pemusatan latihan ini tadi seperti saya sudah sebutkan yaitu untuk mempersiapkan mereka nih yang akan bertanding di SEA Games 2023 di Kamboja nanti Yang akan berlangsung pada 29 April sampai 15 Mei 2023 Nah BK Putra sendiri merasa bahwa dirinya siap untuk bekerja keras dan menampilkan penampilan terbaiknya untuk timnas Indonesia dan juga berharap bisa mendapatkan menit bermain ketika nanti timnas U23 berlagak di SEA Games Semangat BK Putra, Satrio Azhar dan juga squad timnas Indonesia lainnya Nah berada terakhir nih kita baru akan menginformasikan hembusan-hembusan rumor-rumor berita angin Berita-berita yang dibawa oleh angin mengenai bursa transfer Liga 1 musim depan Kita sudah tahu ya bahwa Liga 1 musim ini akan segera berakhir Liga 1 musim depan akan bergulir dalam beberapa bulan lagi Dan selama itu pula rumor-rumor bursa transfer sudah mulai bermunculan Termasuk nih sudah menggaet nama salah satu bintang Persibandung yaitu Maklok Nah katanya nih Maklok itu sedang diincar oleh Dewa United Hmm gimana dong Jadi nih kita tahu ya bahwa Maklok sebelumnya pernah bermain untuk Persija Jakarta dan juga PSM Makassar Terus sekarang ada di Persibandung Nah tetapi keinginan Dewa United nih jika memang mereka ingin menggaet Maklok Ke klip mereka itu artinya mereka harus bisa menebus sisa kontrak pemain naturalisasi tersebut dari Persibandung Nah keinginan Dewa United untuk mendatakan Maklok ini awalnya bermulai dari ada akun Instagram yang namanya Ad pasukan ad.ngapak yang diposting pada hari Kamis lalu yang katanya bahwa Dewa United itu sudah mencari cara untuk mendatangkan Maklok ke klip mereka Hmm kalau kata Boboto gimana kalau misalnya Maklok tiba-tiba hengkem musim ini apakah kalian setuju atau enggak Mengingat kalau misalnya Maklok ini sebenarnya salah satu andalan juga ya dari eranya Robert Albert Terus ke Shinteyong ke Luismia juga sekarang disama Shinteyong juga udah pasti sangat kepake dan selama ini So far Maklok selalu menjadi starter ya jadi kalau misalnya sampai digayat sama klub lain di musim depan Hmm kira-kira bakal kayak gimana ya coba dong aku minta pendapat kalian Dan para Boboto nih kira-kira kalau Maklok pergi kalian bakal kayak gimana atau misalnya kalian udah jangan Maklok deh atau mungkin Luismia mending datangin ini dibawahnya dong kalian komen-komen ya di comment section dibawah Nah Boboto dan Tribuners itu dia tadi berita dan informasi terkini seputar Persib Bandung Jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabra.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunperiangan.com Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe video-videonya Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rina Sukmoati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di Persib Update berikutnya Bye bye Persib Bandung 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 Persib Bandung